Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di UPTDPPA Keupatan Deli Serdang UPTDPPA Keupatan Deli Serdang juga didukung oleh Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak MOLIN yang merupakan dukungan dari Kementerian Pemberan Perempuan dan Perlindungan Anak Mobil ini berguna untuk menjemput korban baik itu perempuan maupun anak di lapangan Mobil ini juga digunakan untuk melakukan kunjungan lapangan atau penyeluhan di lapangan Demi kelancaran tugas-tugas para petugas yang ada di UPTDPPA dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak fasilitas ini juga didukung oleh jalur kursi roda dan juga jalur untuk disabilitas Ini karena Pertama untuk administrasi pak, kalau disini untuk ruangan konseling, meja ini untuk pertama kali pendaftaran di ruangan tepala UPTD pak. Pertama untuk mus kolok nanti pak, kalau mus kalian konselingnya disini pak, untuk pendaftaran pertama tadi disini, kemudian kita bawa kemari kanan, ruangan di sebelah kanan di administrasinya. Pertama untuk rapat, ini tadi sering banget mengadakan rapat disini, pengarahan-pengarahan Ibu Kadis, kami dengar dari sini, petunjuk-petunjuknya dari Bapak Khabit juga. Kemudian kalau yang di sebelah sini untuk selama orang tuanya bisa anak-anak bermain disini pak. Sekalian pak, terima kasih. Selama ini pak yang kita lakukan, kalau secara praktek kita ini, alur tadi pak, yang bisa secara langsung dan tidak langsung. Alur tadi pak. Alur, langsung dan tidak langsung pak, selama ini yang kita lakukan, ini dilakukan di UPTD ini, kita sering mendapat telepon. Nah kita ada hotline, kebetulan anggota yang pegang pak, kita pertama kali mendapat laporan, kemudian kita yang pastinya, untuk pertama kali kita harus tahu dulu dia warga mana gitu ya pak ya, seperti identitasnya, kemudian keluarganya. Kemudian setelah itu kita tanyakan apa yang dia butuh bersama kita, kemudian kalau dia tidak bisa datang kemari, contohnya hanya melalui telepon kita yang berkunjung ke tempat kejadian gitu ya pak ya, atau kasus di mana. Kemudian kita datang kemari, kemudian kita datang ke sana untuk asesmen awal, setelah itu kita tahu apa yang dibutuhkannya. Contohnya tiga pelayanan yang kita lakukan di sini, untuk omediator, kemudian ada pendampingan hukum, kemudian ada untuk biskolog. Jadi dari tiga pelayanan ini dari UPT ini, mana tahu, maaf pak, kadang-kadang kasus ini terjadi masyarakat yang ekonominya pak, yang agak rendah, kita ini selalu berkoordinasi dengan dinas sosial, kemudian dinas pendidikan untuk anak, kemudian dinas kesehatan, begitu pak. Jadi selama ini koordinasi kita sangat baik. Kalau untuk pendampingan hukumnya, kita punya namanya Ibu Emi, Ibu Emi ini selalu berkoordinasi, termasuk hari ini ada Ibu Kanit gitu ya pak ya, koordinasi kita sangat baik untuk di tiga pelayanan hukum kita, di Polresta Pes Medan, kemudian di Polresta Delisendang, kemudian Polresta Belawan. Jadi ada tiga, jadi ada tiga kita pak ya, untuk hukum, wilayah hukum kita. Jadi itu yang kalau, jadi dari pertama kita datang ke rumah si korban, kita sudah bisa mengetahui apa kebutuhan dari si korban ini gitu ya pak ya. Setelah itu, besok harinya, sudah bisa kita karena izin pak, yang tiga tenaga ahli kita ini pak, kita on call ya pak ya, on call pak. Jadi kita tentukan jadwal dulu pak, kapan yang bisa mereka lakukan, yang dari tiga pendampingan kita ini. Tapi, karena kita saat itu sudah mendapatkan kartu keluarga atau KTP, kita bisa contohnya, bisa nanti masyarakat yang miskin mendapat KIS gratis, PKH, kemudian BLT, kalau BPJS kita bersama dengan Dina Sosial gitu pak. Kadang-kadang ada yang anak lahir tanpa akte kelahiran. Nah, tanpa akte kelahiran itu kita berhubungan dengan catatan sipil pak, kita yang memfasilitasi. Kalau dari kasus-kasus yang kami terima selama ini pak, ada, ini boleh banyak banget catatan nih pak. Ijin ya bu Kadis ya. Jadi selama ini, kebetulan kemarin sampai ke kementerian nih pak, laporannya. Ada seorang ibu yang ditinggal suaminya, ditinggalkan dengan dua orang anak gitu pak. Jadi kan dia butuhnya dari kita itu untuk perceraian pak, itu bisa kita fasilitasi ke pengambilan agama yang namanya prodeo, berarti gratis gitu. Itu juga sudah kita lakukan pak. Kebanyakan kasus-kasus ya pak DRT lebih banyak seperti itu pak. Tapi kalau untuk anak, biasanya kami langsung turun ke lapangan itu, memenuhi kebutuhan gitu ya pak ya. Kalau dukungan anggaran, kebijakan itu pak bagaimana? Kalau untuk dukungan anggaran, selama ini alhamdulillah dari APBD ada pak, kemudian ditambah lagi dengan dana dak pak. Dana dak itu kita sudah terima, karena kan kebetulan kabupaten kita ini kabupaten layak anak, jadi kita dapat anggaran. Kalau untuk saat ini ibu Kadis kami sangat mencukung apapun yang kami perlu gitu ya ibu Kadis kami selalu mendukung. Kebetulan juga kita mempunyai moling pak, kalau untuk penjantauan kita agak. Baik. Tantangannya selama ini apa? Tantangan yang terberat itu kalau pelangkunya anak pak, itu yang sangat tantangan bagi kami, karena kami belum mempunyai rumah aman pak. Itu tantangan terberat bagi kami. Ada beberapa kasus kami, kami harus bekerja sama juga dengan dina sosial, karena dina sosial itu ada namanya rumah penampungan sementara atau RPS pak. Itulah yang kami bisa lakukan pak. Sebenarnya kalau ada rumah aman kan lebih ya pak, ya bisa kita mengeksplor untuk anak ini apa yang harus kita lakukan. Bagaimana dukungan dari tokoh-tokoh agama, tokoh budaya? Kalau tokoh agama pak, ini kami dari PPA, kami berkoordinasi dengan dina sosial, para dina sosial dan rumah penampungan. Terima kasih telah menonton. Ini adalah pendamping teknis, baik itu dari hukum, mediator, kemudian dari suko lho. Kita itu sebenarnya sudah harus masuk ke tipe A, karena sudah tidak seter lagi. Dan ini dalam waktu besar, ini dalam proses pak, kita mau memperbaiki peringkat kita ke tipe A. Ini dalam penghasilan, karena memang sudah layak, ke tipe A, dan dengan juga wilayah itu besar ya. Jadi sedangkan itu, memiliki kota Medan, dari situ yang awan dan sebagainya, kemudian dari aparat petugas dari IPTB ini, itu karena kami rasa tidak cukup pelati kalau dimasukkan ke IPTB ini. Jadi ini ada yang tidak dilaci dan ada yang belum kita memperbaiki perusahaan untuk menaik dari IPTB ini. Yang ASN berapa orang kesini? ASN adalah 3. Kepala UPT, KTU, Serta Bersama Untuk Konselor 1 pak. Bagaimana hubungan antara Puspaga dengan UPT DPP? Memang sudah sekarang tidak banyak hubungan antara Puspaga itu sangat membantu untuk UPT DPP melakukan sponsoring dengan keluarga-keluarga yang mempunyai masalah atau memang keluarga-keluarga yang membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara Puspaga dengan keluarga pak. Jadi, kenapa saya ngapain yang begitu? Kita dikasihkan, namanya dikasih B3A, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Tanah, serta pengetahuan tentu dan keluarga rencana. Jadi, ada program IPTB itu yang namanya PKS ya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Itu hampir sejauhan dengan Puspaga. Jadi, kita selesai Puskan Keluarga. Nah, ini sudah ada Puspaga kita untuk bangun-bangun lagi dicapur ya pak. Itu di Oluan Minas, karena sekarang posisinya lagi direhak. Itu sudah ada Puspaga kita yang dibentuk tahun. Nah, kemudian untuk di tingkat desa, inilah kita sinetiskan mbak, apa yang dari program KB, PPKS tadi dengan Puspaga menjadi Puspakelana. Pusat Pelayanan Keluarga Perencana, itu adanya di Balai Penjuluhan Keluarga Perencana yang ada di Kecamatan. Jadi, memang ada gelung sendiri pak, balai. Di situ ada untuk konseling. Jadi, yang konseling di situ ada PLKB di TAN, PLKB Pembina, atau PPKB di Pembantu Pembina KB Desa. Itulah yang ada jadwalnya pak, secara penting. Puskonya ada di Balai Tungguluhan. Jadi, lakuman konseling bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga, ya terutama yang untuk ibu-ibu yang memang mau berkabing, dan sebagainya pak. Penkerasan. Jadi, kita rangkum semua, kita sinetiskan apa yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Nah, ini tetang di cukup puas. Gelayahnya pak, 22 kecamatan, 394 desa. Jadi, lakuman, tapi supaya bisa jadiskan pengurangan anda di Kepalga. BPDD, kalau misalnya ada kelaporan, kalau misalnya ada masalahan dari Kepalga tadi, inilah kami minta kepada BPDD untuk bisa memfasilitasi misalnya ada kelompokan. Tapi, ya begitu pun kami merasakan bahwa ini, supaya yang kami lakukan ini belum maksimal. Minta supaya, Pak Sumpahin, jatah menurut ada progres dari kepergiatan ini, baik dari Kepalga, maupun dari BPDD. Karena BPDD ini memang sebagian besar dari ASN ya, kecuali kalau yang dari bendaki hukum, mediatom, dan psikologi adalah tenaga profesional yang memang kita rekrut ketika ada penasalahan. Dan kenapa kami masukkan ke BPDD, ke BPDD, ke BPDD, karena ini artofak pengacara kita, kita bisa langsung mendampingi korban untuk mengadilan dan melakukan rasanya dengan yang tadi yang sampai di BPDD. Jadi, mereka itu menghormat. Mereka siap, kapan saja, dan kalau memang kita perlu menjatuhkan, kita akan berjalan-jalan berjalan. Ada enggak, kan sekarang di Jakarta itu Sapa 129, laporan itu masuk ke Sapa 129, terus diteruskan ke sini, pernah ada enggak? Pernah, Pak. Ini kasus yang saya, yang ada dua kasus nih, Pak, termasuk yang mau bercerai tadi, Pak, itu satu, terus kemudian satu lagi dengan kasus anak juga, Pak. Tiga, satu lagi? Satu karena SP, yang dia penjajiannya di BPDD, dan penjajiannya di BPDD, yang pertama, kemudian yang ke-2 itu kasus anak, kita kasus seksual terhadap anak, yang tidak ada yang mau. Berarti, bagaimana bisa informasi itu diterima oleh 129? Nah, jadi kita ada grup, Pak, namanya Se-Indonesia UPPDD, Se-Indonesia, saya ada di grup tersebut, kemudian nomor kita kan keteraku, Pak, disitu. Nah, Sapa 129 ini langsung me-WA saya, sesuai dengan identitas, kronologi, apa yang dibutuhkan dari si korban, begitu ya, Pak. Nah, saya langsung, karena di dalam itu ada nomor HP, jadi saya yang berkomunikasi dengan si korban, kebetulan pasti dia di luarga, dia di Serdang. Jadi saya datang ke tempat, yang pertama saya berhubung itu ke desanya dulu, Pak, karena di mana dia tinggal, terus saya berhubung dengan kepala busunya, gitu. Akhirnya jumpalah di kantor desa, baru kita tanya apanya, yang bisa kita bantu dari PPA, gitu, karena dia sudah melapor ke Sapa 129. Selama ini, tiga kasus ini terselesaikan, Pak. Bagus, berarti manfaat 129 itu seperti apa? Sangat baik, sangat bagus, Pak, gitu. Karena informasi mungkin warga Deli Serdang, ada beberapa sosialisasi mungkin kurang disampaikan, sebenarnya sama koordinator KB kami, Pak, di kecamatan, kemudian ada yang PL KB kami di desa, mungkin ada masyarakat itu yang belum tahu harus melakukannya ke mana, gitu. Nah, dengan adanya Sapa 129 ini, mereka itu memberi tahukannya ke sana, tapi yang secara teknisnya UPTD-nya, Pak. Sangat membantu. Lalu, bagaimana peran dari PHTBM? Jadi, PHTBM itu sangat membantu UPTD di Kabupaten, karena mereka lah jadi utuh dopa di desa, dan mereka lah yang pertama kali mengetahui kasus-kasus tentang anak. Jadi, dengan adanya PHTBM, UPTD terbangun. Jadi, kita harapkan, PHTBM kita dengan 390 rupanya terkeluar, tadi itu kan memang baru terkutu 211. Jadi, kita harapkan tahun ini terkutu semua, dan kita juga berharap mereka sudah menerima pembakalan tentang KAH, dan bagaimana cara penahanan kaksus di awal. Sama Ibu Kadis, IPT. Ibu Kadis.